Karena kita ingin coba tanyakan apa yang mendasari Persiwa akhirnya mau bermain bersama Persi Bandung pada Senin mendatang Karena sebelumnya Persiwa tidak ingin tampil ya Selamat datang bersama Manager Persiwa Wamena Bang Borgo Pane Bang Borgo selamat malam Bang Borgo Iya Bang Borgo tentunya di PRFM kita ucapkan selamat datang ya di Kota Bandung Sudah di Kota Bandung Bang Borgo Pemain sudah ma saya masih di Jakarta Oh Bang Borgo masih di Jakarta pemain sudah gitu Bang Borgo ya Bang Borgo mungkin menjadi pertanyaan dari para Boboto supporter Persi Bandung Karena tentunya Boboto pun akhirnya pecah gitu Ada yang mendukung Persi untuk tampil Ada juga yang mendukung Persi untuk tidak tampil karena Persi penyalah aturan Terutama dari segi kesiapan pertandingan begitu Bang Borgo Mungkin dari Persiwa Wamena sendiri ini kenapa nih akhirnya mau menerima pertandingan pada Senin mendatang Bang Borgo Ya terima kasih Mas untuk ininya Kita udah kemarin kita udah dapat jawaban dari PSSI Tentang penundaan pertandingan Jadi dari PSSI itu mengatakan Mereka sangat mengapresiasi surat kita Tapi mereka menjelaskan bahwa Persi Bandung sendiri tidak menyalahi aturan Karena Persi Bandung sudah mengurus perizinan baik itu stadion Apapun keamanan di Pores sejak tanggal 25 Januari Nah jadi setelah pengurusan itu Baru di tanggal satunya Panpol dari Persi mendapat informasi dari Pores Bahwa saya stadion dalam kondisi yang tidak baik Jadi bisa menjadi tidak aman penonton Jadi keluar surat dari Pores untuk tidak mengadakan pertandingan Jadi PSSI menganggap ini bagian dari post mayor gitu Mas Dan kita bisa memahami walaupun awalnya kita tidak terima ya Tapi setelah kita berpikir jernih ya Saya pikir kita harus memahami Jadi keselamatan di atas segala Baik keselamatan di atas segalanya begitu Bang Borgo ya Bang Borgo tapi mungkin bisa dijelaskan juga Kemarin kerugian dari Persi Wawa Pemena Ini dari mungkin segi rupiah ini berapa juta nih Bang Borgo untuk penginapan dan persiapan kemarin Bang Borgo Ya Kalau kemarin kan saya hanya bicara untuk Apa Akomodasi Langportasi di sana Itu lebih kurang 50 juta Tetapi di luar Nespi pemain Nespi pemain itu tidak saya hitung Jadi kerugian kita itu lebih kurang 50 juta Tapi Tapi ada penambahan lagi biaya kan Ada lagi penambahan biaya operasional Karena setelah pertandingan itu Kalau pertandingan itu di tanggal 4 Apapun yang terjadi Kita lolos atau tidak Pemain kan diliburkan Karena Informasi yang kita dapat Piala Indonesia akan diputar setelah Piala Presiden Artinya Kita mengalami Kenaikan operasional Untuk Menjelang satu minggu itu Gitu mas Jadi ada kenaikan operasional Tentunya Bang Borgo Tapi Semoga nanti Lu usaha mendatang Kita bisa disajikan Tontonan menarik ya Dari kawan-kawan Persi Wa Omena Yang kemarin juga menangani Bang Persi Bando Tapi Ini Bang Ada juga di media sosial Banyak yang menyampaikan juga Alasan Persi Wa Akhirnya mau Bertanding Salah satunya karena Bobotoh banyak yang nge-DM Kabarnya Oh iya Iya jadi Saya juga Melihat Reaksi Dari Sebagian Bobotoh Yang ingin Persib Bandung Di WU Gitu ya Saya juga menghargai Itu Artinya Sporter-sporter Sudah mulai Sadar Jadi mereka Merasa Ya salah Ya salah Gitu kan Sudah gitu Banyak Sampai Sampai saat ini Mungkin Ada juga yang belum Membaca di Di medsos Atau di mana Pasti banyak yang bertanya Dan memang saya sedikit Jujur Terharu ya Ada Ada yang bilang Pak datang Lawan tantang Gitu Pak datang Tunjukkan Persi Wa Sportif Nah Dan yang Yang buat saya Terharu itu Ada satu Saya lupa Namanya Dia bilang Pak mohon Datang pak Saya mohon Saya sudah Lama tidak nonton Persib Saya sudah Di kerja Saya sudah Sewa Bis Mohon pak Jangan kecewa Kita Popoto Kita respek Sama persiwa Disitu Saya Berpikir Apapun Surat dari PSSD Kita berangkat Kita berangkat Untuk Popoto Bukan saya Menjadi simpati Saya juga Seorang pen Klub bola juga Gimana Perasaan saya Kalau Saya tidak dapat Melihat pertandingan Tim saya Yang Harusnya saya tonton Baik apalagi Kalau Persib kan Musim sebelumnya 2018 Kan banyak Hukuman juga ya Bang ya Benar Tapi ini Bang Terlepas dari itu Mungkin Terakhir nih Persiapan dari Kawan-kawan Persiwa sendiri Seperti apa nih Pada esok hari ini Bang Bergo Ya Kemarin Setelah Pertandingan batal Kita pulang dari Bandung Langsung menganggir Tidakkan uji coba Kita mengawan Persibat Depok 1999 Hasilnya kita menang 2-0 Tapi bukan hasilnya Kita cari Yang kita cari adalah Gairah anak-anak Terus Kita berlatih terus Kita berlatih terus Karena Walaupun Saya sudah bilang Sama tim pelatih Walaupun Sekarang ini kita Tidak datang Tapi kalian tetap berlatih Saya sampaikan Karena kita Tidak tahu Kedepannya Seperti apa Apa bisa dipertandingkan Di tempat netral Atau tempat Yang sudah ditentukan Jadi Apapun Yang manajemen Lakukan langkah-langkah Untuk persiwa Pemain Tetap berlatih Untuk menghadapi Pertandingan Jadi Saya pikir Kalau untuk Pemain Mereka sudah Sudah Apa ya Dan sebagian ini juga Saya lempar ke pemain kok Dimana kita datang Gitu kan Lumayan Antusias untuk Pertanding BKPD hadapan Supporter Persi Bandung Sudah lama juga Ini Bang Bergo Ya Apalagi Penjaga gawang Dia Dia kan Apa Penjaga gawang Jauh Barat Betul Tapi kalau untuk Penjaga gawang sendiri Ini Kabarin juga kan Di banyak bobotoh Yang demen juga Sama penjaga gawang persiwa Bakal dilepas Sama persiwa Untuk ke Persim Bang Bergo Kita kan Musim depan Di Liga 3 Mas Kalau Mengikutin Regulasi yang kemarin Itu Dibawa Usia 2 3 Hanya 3 Yang beban Prinsipnya Saya Untuk Kemajuan pemain Saya akan melepas Dan kebetulan Beberapa Pemain juga Sudah ada yang Di telpon Klub Liga 2 Jadi Prinsipnya saya Tidak akan Mengekang pemain Ada tim yang mau Apalagi Tim sebesar persiwa Mau mengambil Pemain persiwa Saya juga Merasa senang Satu kebanggaan Satu kebanggaan juga Tentunya Satu kebanggaan Semoga hari Senin Mendatang Kita disajikan Penampilan yang Luar biasa Walaupun Banyak pihak yang Menyampaikan Persip Jauh di Di atas persiwa Namun Di atas lapangan Ternyata Persip Pemain ditanimbang Semoga ada Kejutan-kejutan Menarik ya Bang Wargo Ya Satu hal Yang mau saya Sampaikan Kita Walaupun Kom di Ceraca Tapi Sekitar 15.000 Penonton itu Adalah Sporter Persip Jadi Bermain di Jalak Arufan Pun kita Sama saja Sporter itu Bermain sporter Persip Kita sepanjang musim Tidak punya Sporter Jadi Dengan adanya Sporter ini Sama anak-anak ini Rangsangan Semoga Penonton Tadi Ada beberapa Yang DM saya Mereka akan Respek Sama persiwa Mereka akan Support Persiwa Mereka Tunjukkan itu Dengan Men-support Tim yang Bermain baik Ataupun Support Dengan itu Kita bisa Menghibur Menonton di Stadion Stadion Indonesia Tentunya Bang Borgo Bang Borgo ini ada Interasi Dari Pendengar PR Dari Kang Asep Penyampaikan Terima kasih Bang Borgo Atas Kebaikan hatinya Dan legonya Persiwa Untuk datang ke Bandung Berapa Persiwa Semoga sukses Selalu juga Kilih Sukarajin Lejeng Bangi Pak Kang Borgo Kang Borgo Pak Ne Terima kasih Sudah mau datang ke Bandung Untuk tanding Di lawan Tim Kesayangan Saya Persip Saya salut Dengan Kesatria Persiwa Ini Dan di Lantelfon Ada Kang Wahab Di Lantelfon Kang Wahab Halo Kang Wahab Malam 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 Ya mungkin Saya mau Apresiasi Kepada Pak Borgo Yang sudah Lapang dada Untuk datang ke Bandung Saya dispej Mungkin salah satu Boboto yang dispej Kepada Menitian Persiwa Yang sudah Berlapang dada Untuk datang ke Bandung Mungkin Menurut Persiwa Terusnya WL Tapi Persiwa Masih Datang ke Bandung Mungkin itu saja Kang Uji Pak Borgo Terima kasih Semoga Di Bandung Baik Jadi apresiasi Kang Wahab Di Lantelfon Selamat malam Selamat malam Pak Borgo Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Begitu ya Nampaknya Menuhai Pujian juga Semoga Penampilan Persiwa Ini bisa lebih baik Lagi dan juga Merunjukkan bahwa Persiwa Bisa tampil Nanti ya Harapan kita bisa tampil Di Liga 1 Bang Borgo Amin Terima kasih Bang Borgo Ini sudah Oneri PRFM Salam Untuk seluruh pemain Kalau ke Bandung Mampir ya Ke PRFM ya Bang Borgo ya Insya Allah Siap Bang Borgo Selamat malam Dan sukses untuk Anda Ya berdengar Manager Persiwawa Mena Borgo Pane Bersejaon dari PRFM Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih.